Anda menyaksikan News Update, saya Rudian Danu. Moody's Investor Service menilai prospek perbankan di kawasan Asia Pasifik tahun 2018 secara keseluruhan stabil. Indonesia salah satu negara yang mendapat outlook positif dari lembaga rating dunia itu. Dari penilaian Moody's terhadap 16 sistem perbankan, sebanyak 13 sistem perbankan berprospek stabil, dua memiliki outlook positif, dan hanya satu yang negatif. Ketiga belas perbankan berprospek stabil tersebut berada di Australia, Hongkong, Singapura, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok, India, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Mongolia. Sementara dua negara dengan outlook perbankan positif yaitu Vietnam dan Indonesia, sedangkan dengan prospek negatif adalah Sri Lanka. Moody's memprediksi pendukung kualitas perbankan Asia Pasifik tahun depan selain pemulihan ekonomi global dan regional, yaitu kenaikan harga komoditas.